Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama saya Kiki Rapi Di video ini saya akan mereview Toyota Veloz 1.5 2020 Nah fitur apa saja yang membedakan model sebelumnya dengan model sekarang Mari simak satu persatu Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu Bagi yang belum, dukung channel ini untuk terus berkembang Terima kasih Nah yang akan kita review kali ini Yaitu Veloz 1.5 manual warna hitam ya Dimensinya masih tetap sama dengan pendahulunya Panjangnya 4.2 meter Kemudian lebarnya 1.6 meter Dan tingginya 1.7 meter Dan jarak antar sumber rodanya 2.6 meter Dan ground clearance nya ya 200 mm ya atau 20 cm Seperti ini tampilannya Sekilas tampilannya mirip dengan Toyota Foxy ya Ada dua layer disini untuk lampunya Dan ada epek huruf X ya disini Seperti ini Raliator grill nya Trapejoidal ya Sekarang Lebih lebar juga Khas Khas mobil-mobil Toyota ya Jadi aliran udara ke ruang mesin lebih maksimal lagi Nah untuk lampunya Sudah seperti Toyota Rush ya Sekarang Full LED ya Tapi untuk lampu sen dan lampu senjaknya Masih bohlam biasa Seperti ini Kemudian Dali Ke bagian tengahnya Garnish nya sekarang Kalau dulu berwarna Silver chrome ya Kalau yang sekarang black chrome Seperti ini Untuk Cover program nya seperti ini Memanjang ya Dari atas ke bawah Warnanya hitam glossy ya Seperti ini Untuk lampu proklem Masih bohlam biasa ya Kemudian Desainnya adalah bukan tajam Seperti ini Khas-has mobil Mobil sekarang ya Desainnya seperti ini Kemudian untuk fitur lampunya Sudah ada fitur auto cut off ya Jadi ketika mesin mobil dimatikan Otomatis lampu Ketika lampu sebelumnya Dalam kondisi menyala Akan mati sendiri Nah kemudian Sudah ada fitur follow me home Jadi ketika mesin mobil dimatikan Supaya penerangan tetap ada ke rumah gitu ya Tinggal di Klik ya Tuas dim satu kali Otomatis lampu akan menyala Selama beberapa detik gitu Jadi penerangan keluar Tetap ada gitu ya Nah fitur ini Follow me home Sudah di Sudah di aplikasikan terlebih dahulu Oleh Toyota Fortuner ya Nah kita beralih ke ruang mesin ya Nah ini untuk ruang mesinnya Sudah diberi peredam ya Kapasitas mesin 1500 cc ya Dual VVTi Teknologi terbaru dari Toyota Lebih irit bahan bakar Tetapi Performa tetap maksimal ya Mesinnya Mesin DOHC ya 4 silinder 16 katup segaris ya Kemudian tenaga maksimal Yang bisa dihasilkan 104 PS ya Yang bisa dicapai di 6000 RPM Kemudian untuk torsinya sendiri 13,9 KGM Yang bisa dicapai di 4200 RPM Nah Mesin ini juga sudah dipakai Oleh Toyota Rush ya Jadi terbukti Tangguh di kelasnya Oke Kita beralih ke bagian yang lain Nah ini untuk bagian sampingnya Untuk profil bannya 185 ya Perenam lima Ringnya ring 15 Kemudian untuk material Velaknya Sudah alloy 210 machining ya Desainnya seperti ini Lebih agresif ya Tampilannya Dan lebih sporty Kemudian Sudah ada Disematkan Fitur resista pengeremannya ABS ya Dan Untuk Display Hanya di depan saja ya Untuk bagian belakangnya Masih drum Seperti ini Dan kita beralih ke bagian yang lain Nah ini untuk cover Spionnya ya Sama Sewarna body Sewarna body ya Kemudian sudah ada Lampu sen ya Dan untuk sepionnya sudah retractable dan auto folding ya Seperti ini Kemudian untuk door handle Sewarna body juga ya Kemudian sudah disematkan juga Side visor ya Disini Sampai ke belakang Nah Di bagian bawahnya sudah ada side body molding ya Jadi lebih aman Sama sewarna body juga ya Nah di bawahnya ada garnish Silver chrome ya Seperti ini Yang sebelah sini Dan sudah ada Tambahan side kit ya Disini Jadi lebih sporty Oke Kita beralih ke bagian belakang Nah untuk bagian belakangnya Untuk antena sudah subpin ya Jadi tampilannya Lebih sporty Dan menambah Sistem aerodinamikanya ya Kemudian sudah ada spoiler disini Dan ditambah dengan Lampu high mount stop lamp ya Kemudian sudah dilengkapi juga dengan defogger Dan ada whipper Nah ini Untuk lampunya Untuk lampu belakang ya Masih bohlam ya Lampu sen Kemudian lampu mundur Dan lampu rem masih bohlam Kemudian ini reflektor Dan Garnish nya sekarang Berwarna dark chrome ya Kalau dulu Berwarna silver chrome Seperti ini Nah sudah ada Kamera parkir juga disini sekarang Disini ada garnish Garnish Berwarna hitam dop ya Kemudian di bagian bawahnya Sudah ada reflektor ya Dan ini garnish nya Hitam dop ya Hampir sama dengan Kapar fogulem yang di bagian depan Kemudian sudah ada sensor parkir ya Disini Kita Lihat bagian bagasinya Nah ini untuk bagian bagasinya Modelnya Sudah 50-50 ya Disini Pengaturannya Di sebelah sini Tinggal didorong Tuasnya Kemudian ditarik Dan ini Ada pengaitnya juga ya Bisa dicantolkan Ke bagian headrest Bagian tengah ya Jadi lebih aman lagi Nah kemudian Sudah Tiga titik Sabuk pengaman ya Di semua Jok Pretensioner Dan pulse limiter juga Kemudian Sudah ada Cup holder Dan side Pocket ya Kemudian Sudah ada Port USB ya Disini 5V 2,1A Cukup Cepat nih Untuk Mengisi Gadget anda ya Oke Kita beralih Ke bagian yang lain Untuk Samping kanan Sama ya Dengan Samping kiri ya Untuk Tutup bensin Ada di sebelah Kanan ya Nah kemudian Untuk akses masuknya Sudah smart entry ya Sekarang Seperti ini Bisa juga memakai remote Dan Kunci manual ya Ada kunci Nah ini untuk bagian sampingnya Trimnya Sama dengan jok ya Berban fabrik Dengan corak-corak merah ya Jadi tampilannya lebih sporty ya Kemudian door handle sudah chrome Sudah central lock juga Kemudian sudah power window Auto up down hanya di sisi pengemudi saja ya Sudah ada fitur anti jam protection juga Kemudian sudah Window lock ya Nah untuk armrest nya Kombinasi warna hitam dengan warna magnesium Balik ke bagian bawahnya Sudah ada cup holder 3 buah ya Ini termasuk Banyak nih Untuk Toyota Pelos Kemudian sudah ada Door pocket ya Di bagian bawahnya Sudah ada speaker ya Oke Nah kemudian Untuk frame AC nya Kombinasi warna hitam Dengan warna magnesium Seperti ini Ini pengaturan atas bawah Dan ini ke samping kiri kanan Kemudian Ada indikator security ya Kemudian Ini salah satu Fitur terbaru dari Toyota Pelos Sudah menggunakan Sarsop engine button ya Sudah ada Ornamen chrome juga ya Untuk frame nya Kemudian ini Tombol untuk Electric mirror ya Pengaturan atas bawah Kiri kanan Dan ini Sepion kiri dan sepion kanan Kemudian ada tombol Retractable juga Beralih ke bagian bawahnya Sudah ada Laci penyimpanan ya Tidak terlalu dalam ya Kemudian ini tuas Untuk pembuka cup Mesin Untuk pembuka Tutup bensin Ada di samping kanan Jok pengemudi ya Nah Untuk Jok pengemudi Pengaturannya hanya Reclinen dan sliding saja ya Belum ada High adjuster ya Masih manual ya Pengaturannya Oke Kita langsung saja Beralih ke bagian dalamnya ya Untuk kuncinya Seperti ini ya Sama dengan Toyota Rush ya Seperti ini Nah ini untuk Bagian interiornya ya Dan ini layout dashboardnya Kombinasi warna hitam ya Tapi di beberapa bagian Sudah ada Ornamen berwarna magnesium ya Seperti ini Kemudian untuk setirnya Sudah dibalut dengan kulit ya Dan ada switch audio control Seperti biasa Ini untuk Mengatur volume ya Dan ini perpindahan channel Dan ini perpindahan modulnya ya Kemudian ini meter pembinaannya Ada tombol untuk pengaturan jam ya Kemudian ini Pengaturan untuk menampilkan odometer Trip A ke trip B Kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar Dan range Kemudian ada eko indikator ya Nah kemudian Di bagian sebelah kanan Ada tweeter ya Seperti ini Sama di samping sebelah kiri ya Kemudian untuk setirnya Sudah til ya Tapi belum teleskopik Beralih ke bagian tengah Ada kisih-kisih AC ya Kemudian di bagian bawahnya juga ada kisih-kisih AC Untuk handle-nya sudah dibalut dengan Kornamen chrome ya Kemudian ini untuk cluster tengahnya Untuk head unitnya Sudah layar monitor ya 7 inci Ada fitur connect ipod ya Kemudian ada aux Portnya sebelah sini Dan disempatkan juga port USB ya Kemudian bisa Mengangkat telpon dan menutup telpon Pia bluetooth ya Kemudian bisa memutar DVD CD audio Kemudian mp3 juga Kemudian sudah connect Bluetooth ya disini Nah kemudian Ada fitur telling ya disini Jadi menampilkan tampilan smartphone Di layar monitor Pia kabel ya Kabel USB Kemudian ada M Toyota juga Bisa telpon darurat Dan bisa Deller Menampilkan ya Layanan dealer terdekat ya Kemudian bisa juga Bisa mengatur ya Ada fitur juga dual zone ya Jadi suara di kabin depan Dan kabin tengah bisa berbeda Nanti tutorialnya akan saya Share juga ya Bisa saya Upload juga di channel ini Oke Kemudian beralih ke bagian bawahnya Oh ya Di samping kiri dan samping kanan Ini ada lampu ya Seperti ini Jadi kesannya lebih mewah ya Seperti ini Kemudian Ini Indikator untuk Sabu pengaman ya Jika tidak dipakai Akan berbunyi gitu ya Akan keluar bunyi Kemudian ini untuk Tombol Lampu hazard ya Di bawahnya ada car holder Kemudian AC sudah digital ya Tapi belum auto Tapi sudah disematkan Fitur max cool ya Disini Jadi ketika dipencet AC akan maksimal sendiri Tapi untuk menurunkannya Harus manual ya Berbeda dengan Fitur yang Memiliki fitur Berbeda dengan AC yang memiliki fitur auto ya Nah kemudian Ini untuk Pengaturan Suhunya Dan ini pengaturan kipas ya Dan ini tombol off Ini untuk Defogger ya Nah ini Pengaturan Sirkulasi Aliran AC nya ya Oke beralih ke bagian bawahnya Sudah ada Sudah ada Power outlet ya 12 pol 120 watt Kemudian Laci penyimpanannya Tidak terlalu dalam ya Seperti ini Kemudian untuk tuas transmisinya Sudah dibalut dengan kulit ya 5 percepatan Ditambah dengan gigi mundur ya Kemudian Sudah dibalut dengan Ornamen chrome ya Disini Kemudian Balik ke bagian belakangnya Untuk rem Masih rem mekanical ya Untuk tombolnya Sudah dibalut dengan chrome ya Bahannya bahan Karet ya ini Kemudian Sudah ada Cup holder Untuk console box Hampir mirip dengan Toyota Rush ya Tapi ini belum dibalut dengan kulit ya Tapi sudah ada Corak-corak kulit seperti ini Lumayan luas ini Tempat penyimpanannya Bisa juga Bisa juga dijadikan Sebagai Armrest ya Tapi belum bisa Diatur ya Maju mundurnya Kemudian untuk Block box Belum sob opening Untuk hand grip Belum protectable ya Kemudian Untuk sun visor Sudah ada paniti mirror Tapi belum ada lampu ya Kemudian ini untuk lampu kabin Belum LED Tapi di Side Sun visor Sisi pengemudi Belum dilengkapi dengan Paniti mirror ya Disini Belum ada juga lampu Oke Nah ini untuk bagian Pintu Tengah ya Sama sudah ada trim Trimnya sama dengan Jog ya Ber Bahan fabrik Ada corak merahnya juga Lebih sporty Door handle juga sama Chrome ya Kemudian ini Ini tuas untuk Power window nya Tapi belum Auto ya Kemudian Cup holder Tiga buah ya Disini Cukup banyak ya Untuk Toyota Pelos ini Kemudian sudah ada Door pocket ya Dan ada speaker Di sebelah sini Nah ini untuk Interior di bagian Tengah ya Seperti ini Hand grip Belum detect ya Kemudian ini Sudah AC Sudah double blower ya Tapi pengaturannya Masih manual ya Kemudian ini Sudah ada Rearset entertainment ya Seperti ini Sudah ada lampunya juga Disini Tapi belum LED ya Ini pengaturan Sudut kemiringannya Seperti ini Tinggal diputar saja Ke kiri dan ke kanan Kemudian Sudah Seat back pocket ya Di samping kiri Dan samping kanan ya Kemudian Di bagian tengahnya Sudah ada Cup holder ya Seperti ini Dan sudah ada Power outlet juga 12V 60W ya Jok bagian tengah Sudah bisa Reclining ya Sudah bisa Sliding juga Disini Jadi kalau Dimentokkan Kedepan seperti ini Legroomnya juga Masih luas ya Masih Masih menyisakan 5 ruas jari ya Untuk Headroomnya Sangat luas juga Masih menyisakan Satu jengkal ya Disini Jadi Yang memiliki tinggi badan 170 cm Juga Masih Muat ya Disini Kemudian Sudah Ada isopic ya Jadi anda bisa Menyematkan Jok Usus balita ya Atau bayi Gitu Kemudian Bagian tengahnya Sudah ada Headrest juga ya Di penumpang tengah Jok Kedua ya Jadi total Penumpang yang bisa Muat untuk Toyota Veloz ini 7 penumpang ya Kemudian Sudah ada Sabu pengaman ya 3 titik juga Untuk Penumpang tengah ya Kemudian Ini lampu kabin Belum LED ya Nah untuk Cara mengaksesnya Sama ya Sudah one touch stumble Seperti ini Jadi sekali klik ya Bisa masuk Spacenya juga cukup ya Cukup lega disini Dan mudah Dijangkau juga ya Nah seperti ini Beberapa fitur Tadi sudah saya jelaskan juga ya Dari mulai Headrest dan Sabuk Pengaman ya Kemudian Cup holder Side pocket juga Dan Ini ada Port USB ya Kita tes untuk Legroomnya ya Dan headroomnya Nah ini tadi Ketika Jok Dimajukan ya Kedepan ya Masih Menyisakan 3 lah 3 Ruas jari ya Tapi kondisinya Jangan terlalu Direbahkan ya Untuk Sandaran Jok Kedua ya Seperti ini Jadi masih Cukup muat ini Tapi Kalau misalkan Yang dibentukkan Ke bagian belakang Ini Sempit ini Sepertinya Seperti ini Jadi anda harus Pintar-pintar Mengatur Space ya Untuk joknya Jok tengah terutama Untuk Headroomnya Masih Menyisakan 5 ruas Jari ya Disini Tapi Untuk Yang memiliki Tinggian 170 cm Ke atas Ini Sepertinya Akan mentok Untuk Desain Roofnya Memang Sudah memiliki Desain Bubble Roof ya Tapi Tidak terlalu Terlihat ya Disini Tidak seperti Di Toyota Kalia Oke Mungkin Cukup Sekian Untuk review Pelos 1.5 Manual Warna hitam Untuk Unit Pembuatan 2020 Semoga Bermanfaat Untuk anda Semoga Ini menjadi Referensi Untuk anda Yang akan Membeli Mobil Toyota Terima kasih Demikian Video ini Semoga Bermanfaat Untuk anda Jika suka Mohon like Share Jika ada Pertanyaan Kritik Atau saran Silahkan Tulis di kolom Komentar Yang belum subscribe Mohon subscribe Dukung channel ini Untuk terus berkembang Terima kasih